Deportasi itu memang akan dilakukan terhadap warga negara kita yang ada di tahanan imigrasi. Jumlahnya ada sekitar 7.200. Sebetulnya karena kondisi ekonomi di Malaysia, banyak sekali warga kita yang ingin pulang ke Indonesia. Nah masalahnya sekarang ini untuk mendapatkan izin keluar atau exit permit ini sudah penuh sampai akhir Juni. Jadi memang banyak kok yang mau keluar ditangkep banyak juga. Tapi yang mau masuk ke Malaysia ditangkep lebih banyak lagi. Tidak benar juga kalau Malaysia sudah mendapatkan kuota tambahan 10.000. Belum ada kuotanya itu. Brunei juga memutuskan tidak akan mengirim jemaah tahun ini. Terima kasih telah menonton!